Keputusan krusial Sintayung Kut Sintayung berjanji akan berkejutan di kualifikasi Piala Asia 2023 Dan kini berita Timnas TV mencoba untuk menyajikan informasinya sebagai berikut Pelatih Timnas Indonesia, Sintayung berkomitmen membuat anak asuhnya bekerja lebih keras di kualifikasi Piala Asia 2023 Sintayung telah memilih 23 pemain Timnas Indonesia untuk dibawa ke kualifikasi Piala Asia yang bakal bergulir Pada 8-14 Juni 2022 di Kuwait Dalam ajang ini Sintayung memang tak bisa membawa kekuatan penuh untuk Timnas Indonesia Sebab 4 pemain andalan sekuat Garuda yakni Egi Maulana Fikri, Hernando Ari, Irfan Jauhari, dan Evan Dimas Diharuskan absen lantaran cedera yang dideritanya Sebanyak 23 pemain yang dibawa ini tak lepas dari para pemain yang sebelumnya tampil di FIFA Match Day kontra Bangladesh Seperti diketahui, tim merah putih harus berpuas diri dengan hasil imbang kosong-kosong Dalam laga yang bergulir di Stadion Sijalak Harupat, Surang, Bandung, Rabu 2 Juni 2022 Setelah meraih hasil itu, tentu saja Sintayung mengaku akan melakukan evaluasi untuk anak asuhnya Mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu menegaskan Witan Sulaiman dan kawan-kawan Akan bekerja keras agar bisa bersaing dengan mereka Bola itu bundar, pastinya kami akan bekerja maksimal melawan Kuwait, Jordania, dan Nepal Ujar Sintayung sebagaimana dilansir bolaspot.com dari laman resmi PSSI Kamis 2 Juni 2022 Menurutnya, meski mereka adalah lawan-lawan yang kuat, tetapi masih ada tim-tim yang lebih bagus Sintayung bahkan mengatakan setelah Timnas nantinya tiba di Kuwait, dipastikan tim akan mempersiapkan diri dengan matang Apalagi kami memang di pot 3 Ada pot 1, 2 yang lebih bagus dari kami, kata Sintayung Begitu tiba di Kuwait, kami akan mempersiapkan tim dengan benar-benar matang, tuturnya Tentu dengan harapan Timnas Indonesia bisa memiliki peluang untuk lolos ke babak final Biala Asia nantinya Nah, bagaimana menurut pendapat kalian guys tentang komentar Sintayung? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Terima kasih telah menonton!